Asuransi Jiwa Unit Link Asuransi Unit Link membutuhkan perlindungan lebih dari pandemi COVID-19 Tingkat kepercayaan masyarakat dibuktikan oleh data yang dirilis Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia pada Desember 2021 Premi produk Unit Link dibukukan tumbuh 9% year on year menjadi sebesar Rp93,31 triliun Dan mendominasi kontribusi sebesar 65,2% dari total pendapatan premi Sebenarnya apa sih asuransi Unit Link dan bagaimana cara kerjanya? Asuransi Unit Link merupakan penggabungan antara dua produk keuangan nih Yaitu asuransi jiwa plus produk investasi seperti reksadana Namun produk utamanya tetaplah asuransi jiwa Jadi dalam asuransi Unit Link setoran premi nasabah akan dipecah dalam dua keranjang Sebagian akan masuk ke keranjang premi asuransi untuk keperluan biaya proteksi atau perlindungan Dan sebagian lagi disetorkan oleh perusahaan asuransi ke manajer investasi untuk dikelola sebagai dana investasi Nah manfaat utama asuransi Unit Link adalah proteksi jiwa Lalu jika ditambahkan manfaat kesehatan dan lainnya Maka nasabah juga bisa memilih untuk mendapatkan proteksi terhadap risiko finansial Akibat kondisi kesehatan maupun lainnya Sedangkan pengelolaan dana investasi juga dapat menambah setoran premi di masa depan Sehingga manfaat proteksi bisa maksimal Perlu dipahami naik turunnya perkembangan pasar tidak akan mengubah nilai pertanggungan yang dijamin Namun bisa mempengaruhi nilai aset investasimu dalam polis asuransi Siapa saja yang cocok untuk membeli produk Unit Link? Nah si produk Unit Link ini sebenarnya bisa cocok untuk siapapun yang ingin terlindungi ketika terjadi risiko tutup usia saat usia produktif Sehingga uang pertanggungan yang diberikan akan bermanfaat bagi keluarganya sebagai pengganti penghasilan yang hilang Apa manfaat dan keistimewaan asuransi Unit Link apabila dibandingkan dengan asuransi pada umumnya? Bagian penting yang nasabah perlu ketahui adalah hasil investasi yang dihasilkan pada produk Unit Link Juga dapat dimanfaatkan nasabah untuk membayar biaya pemeliharaan polis, asuransi jiwa, dan kesehatan Sementara itu ada fakta menarik loh Ternyata asuransi Unit Link selain digunakan untuk memberikan perlindungan jiwa dan kesehatan Juga turut berperan dalam mendukung pemerintah Mencapai sasaran pembangunan melalui penempatan dana pada surat utang negara atau SUN Yang merupakan salah satu sumber pendanaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Penempatan dana yang dilakukan oleh asuransi dan dana pensiun tercatat mencapai 644 triliun rupiah Nah jumlah ini setara dengan 14% dari total surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia Jika ingin membeli produk Unit Link, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan sebelumnya? Ini yang perlu kamu pertimbangkan sebelum membeli produk Unit Link Pertama, ingat tujuan pembelian asuransi utamanya adalah untuk proteksi Kedua, sesuaikan dengan budget atau kemampuan untuk membayar premi Yang biasanya antara 5% hingga 10% dari pemasukan bulanan Ketiga, pahami berapa sih komposisi setoran yang dialokasikan untuk premi Dan berapa yang dialokasikan untuk investasi Keempat, ketahui biaya apa saja yang mungkin akan timbul Kelima, pahami kinerja dana investasi yang dipilih Karena dana investasi tidak dijamin dan akan mengikuti perkembangan pasar keuangan dan pasar modal